Saudara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat memberikan penguatan kepada tim pengawasan orang asing dan WNI di wilayah perbatasan Kecamatan Nangabadaw, Kabupaten Kapuasulu. Selain pengawasan, pemetaan permasalahan juga dilakukan. Penguatan tim pengawasan orang asing atau tim PORA dan WNI di wilayah perbatasan Kecamatan Nangabadaw, Kabupaten Kapuasulu oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat ini dilakukan dalam rapat yang dipimpin Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Kalbar, Samuel P. Panggabean, Rabu 22 September 2021. Tim PORA Kecamatan Nangabadaw adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan sharing informasi dalam hal pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di masa pandemi COVID-19. Tim ini harus mampu menganalisa dan mengevaluasi data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing serta pemetaan permasalahan dengan analisa dan evaluasi yang cermat sehingga bisa menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil tindakan dengan prosedur yang benar. Untuk yang kedua, apa tindakan lanjut atas karus tersebut? Menjawab, yang pertama yang dari Pak Bina Sestri Pakai, dari Pantas, mengulangkan, Pak Bina Sestri Pakai, dan pun tiap-tiap yang dilakukan dengan negara, agar kita berkincang dari pandemi, ya sesuai dengan yang telah pemerintah lakukan, terutama di negara-negara keberadaan dalam hal ini, seperti di TPI-TPI, bahwa kita telah dan harus menentu semua patut yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kesehatan. Dan pada pemerintah-pemerintah, di TPI-TPI, kita juga dapat menjaga dan menjaga pemerintah langsung terkait dengan penyintas yang ada di TPI-TPI yang mengambil. Pada rapat ini turut dibahas peraturan terbaru mengenai pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, visa, atau izin tinggal yang sah berdasarkan Permen Kumham No. 34 Tahun 2021. Dari Kabupaten Kapuasulu, Kontributor YTV, Rofi Andila mewartakan. Terima kasih telah menonton!